Infinix termasuk salah satu vendor HP yang menawarkan memori tinggi dengan harga terjangkau, seperti RAM 8GB. Pilihan HP Infinix dengan RAM 8GB terbilang cukup banyak. Yang menarik, untuk memiliki HP Infinix RAM 8GB ini tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Dalam pengamatan gadget AMD, harga HP Infinix RAM 8GB ada di kisaran 2 hingga 3 jutaan saja. Lalu apa saja produknya? Berikut ulasannya untuk Anda. Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual camera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain poni waterdrop notch. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur ekspansi RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. Jika membutuhkan HP berjaringan 4GB di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20s akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 regular, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari NanoReview. Infinix Note 12i 2022 dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Keunggulan lain dari HP ini adalah pengisian cepat 33 Watt. Menariknya, charger 33 Watt ini sudah ada di kemasan. Untuk kelas harganya yang 2 jutaan, HP ini masih tergolong menarik karena memberikan spesifikasi yang bersaing dibandingkan kompetitor. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset Mediatek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikro arsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Infinix tak pernah puas dalam memberi kejutan kepada publik. Setelah membuat geger dengan meluncurkan Infinix Zero X Pro. Kini mereka meluncurkan Infinix Note 12 VIP. Dengan desain premium dan kemampuan pengisian cepat 120 Watt membuat rentang harga 3 jutaan rasanya masuk akal buat HP ini. Pengisian cepat 120 Watt diklaim mampu menciptakan durasi pengecasan singkat, hanya 17 menit dari 0 hingga 100%. Selain desain dan pengecasan, yang membuat Infinix Note 12 VIP menarik adalah layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Lalu konfigurasi kamera yang lengkap, kemampuan perekaman video 2K pada kamera depan dan belakang yang jarang ditemui di kelas harganya. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60MP yang autofocus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SoC Mediatek Helio G99. SoC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofocus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas. OPPO A78 5G hadir dengan segudang keunggulan. Sektor kamera, performa, dan layar jadi daya tarik dari HP dengan desain kekinian ini. OPPO A78 5G dipercaya mampu menjawab kebutuhan fotografi dan videografi. Semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50MP, serta lensa depth sensor berukuran 2MP. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto berkualitas bagus. Begitu pula dengan kamera depth sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari OPPO A78 5G juga akan membuat Anda betah bersuafoto. OPPO A78 5G juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset Mediatek Dimensity 700 FEBG membuat OPPO A78 5G sanggup menjajal beberapa game dengan baik. OPPO Reno8T, atau bisa disebut juga dengan Reno8T 4G, meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Ia tiba di Indonesia bersama dengan OPPO Reno8T, merujuk OPPO, huruf T pada nama HP ini memiliki magna top-pad-up. Maka bisa dipahami HP ini adalah versi peningkatan dari OPPO Reno8T 4G. Peningkatan paling terlihat adalah soal desain dan performanya. HP ini memiliki punya varian dengan penutup belakang letter yang belum ada di Reno8T 4G. Sementara untuk performa, Mediatek Helio G99 jelas unggul di berbagai sisi dibanding Snapdragon 680 yang digunakan oleh Reno8T 4G. Terima kasih telah menonton!